Untuk meningkatkan pariwisata di Kota Tarakan, pemerintah melakukan pembangunan objek wisata di Pantai Amal dengan tujuan menarik wisatawan berkunjung ke Kota Tarakan. Untuk pembangunan objek wisata ini diperkirakan rampung pada tahun 2021 mendatang. Perkembangan wisata Pantai Amal memasuki tahap pertama dengan proses pembangunan drainase jalan, pendistribusian, dan menara pandang. Pada tahap kedua, rencananya akan dibangun lahan parkir yang akan menampung sekitar 500 kendaraan. Rencana pembangunan objek wisata nantinya akan diisi dengan berbagai macam wahana wisata seperti menara pandang, kolam berenang, dan berbagai macam wahana lainnya yang dapat membuat para pengunjung tertarik untuk datang ke Pantai Amal. Selain itu, pada segmen kedua nantinya, akan dibangun marina sebagai tempat untuk persinggahan speedboot dan kapal pesiar, serta akan dibangun sebuah hotel tempat wisatawan untuk menginap dan menikmati pemandangan pantai. Untuk pembangunan hotel di kawasan Pantai Amal, nantinya akan dikelola langsung oleh pihak swasta. Pemerintah Kota Tarakan juga berencana akan membangun sebuah masjid apung sebagai wisata religi, seperti yang ada di Kota Makassar. Pemerintah Kota Tarakan berharap pada tahapan 1 dan tahapan 2 sudah selesai dikerjakan, objek wisata Pantai Amal dapat segera beroperasi, sehingga proyek objek wisata Pantai Amal ditargetkan akan selesai pada tahun 2021. Konsep kita itu adalah kawasan wisata ya, kawasan wisata dengan ada. Jadi tahun pertama ini sampai jalan, merijit dari ujung ke ujung ke ujung, ada pedestrian, ada food court, ada menara pandang. Tahap keduanya nanti ada parkir, yang mau sekitar 500 mobil, ada mobil kontur motor, nah nanti sekaligus ada juga pintu masuknya, pintu masuk itu kan, nanti pakai kardis nanti. Parkir pun nanti pakai kardis jam-jam juga. Terus nanti di dalam itu tahap 1 dan 2. Tahap 1 dan 2 selesai itu sudah bisa operasional. Itu karena sudah ada, sempatnya nanti ada pantai buatan juga. Arsan Supriyadi, TVKU